Komponen TL431 yang ini ya teman-teman Dia selalu dekat optocoupler Ini dia Jadi TL431 menghidupkan optocoupler Kemudian optocoupler menghidupkan IC PWM Dan PWM menghidupkan MOSFET Seperti itu ya Seperti ini dia Jadi WL431 itu letaknya selalu dekat optocoupler Jadi seperti ini juga Ini optocouplernya Ini TL431 Dan jalurnya kalau dilihat akan menuju ke pin optocoupler Seperti ini dia Menghidupkan ini Dan Travonya menjadi hidup Seperti itu teman-teman Dia mengontrol Mengontrol circuit primer Seperti ini juga Kita lihat WL431 nya Atau TL nya mengontrol optocoupler Jadi seperti itu Jadi tanpa TL431 optocoupler tidak akan hidup ya Dan ini juga Power supply charger Handphone Charger handphone Juga sama Dia menggunakan optocoupler dan TL431 sebagai kontrolnya Tegangan kontrolnya ya Penggerak optocouplernya itu ya Ya seperti ini teman-teman Dan Konten kali ini Kami akan Membuat konten bahwa Sebuah pembuktian WL431 Atau TL431 Menyebabkan power supply switching drop tegangan Menjadi 2 sampai 3V DC Jadi normalnya 28 menjadi 2 16 menjadi 3 Dan kita lihat ini Langsung saja Kita anggap normal dia 300 Dan ini ya Ini bukti bahwa dia drop Tegangan sekundernya menjadi drop Seperti ini Menjadi drop ya Plus minnya menjadi drop Dan kami akan membuktikan Bahwa Komponen ini Penyebabnya Ini ya Komponen ini Penyebabnya Jadi IC nya Yang short WL431 Penggantinya TL431 Jadi dia sama ya Fungsinya sama teman-teman Dan kami akan Menunjukkan cara pengukurannya Cara mencari jika dia short Seperti ini teman-teman Kita ukur dia bergerak ya Semua pin-pinnya bergerak Jarumnya bergerak Seperti ini ya Walaupun dibalik Kita balik Coba ini Ya ini ya Dibolak-balik Semua kaki-kakinya ini Bergerak Dia tidak short Tapi bergerak Jadi itu ciri-ciri kerusakannya Dan ini ada yang baru Jika baru Seperti ini Dia bergerak Salah satunya Tapi Ini ya Kalau dibalik nanti tidak ya Kita lihat Kita balik Seperti ini Dia tidak bergerak Jadi ini ya Pedomannya ini ya Pakai pedoman yang ini dulu Yang ini ya Yang ini dan ini Gitu ya Berarti dia baik nih Yang ini ya Pedomannya ini dulu Dan kalau yang rusak Kembali lagi kita lihat Ini dia akan bergerak Ya Ini kembali lagi Biar jelas Kita lihat Kalau yang bagus Dia tidak bergerak Seperti itu saja teman-teman ya Gampang seperti itu Dan setelah kita dapat Kita ganti ya Jadi kalau ada Tegangannya drop Langsung saja WL431 nya TL431 nya Diambil Diukur Dicek Mungkin dia Short atau rusak Seperti ini teman-teman Setelah diganti WL431 nya Menjadi TL431 Dan kali ini Kami akan Membuktikan Dari modul yang ini Kita lihat ini Modul ini normal ya Plus min linearnya normal ya Ini ya Normal Jadi power supply Modul ini normal Seperti ini Jadi pin optocoupler nya juga Normal ya Normal seperti ini teman-teman Dan kami akan Mencari tahu Jika Mengganti Mengganti dengan Ini ya Yang rusak ya TL431 yang rusak Bagaimana dia Jadinya Dan ini pin-pin Pada WL nya Pada TL nya Gini ya Pada TL nya Gini ya Yang 12 ini Yang ke Optocoupler ya Menuju ke Pin optocoupler Untuk menghidupkan Primer yang ini ya Oke teman-teman Jadi ini Ada Komponennya Yang akan Kami coba Mengukur lagi Kerusakan Yang ini ya Lihat ya Ini dia bergerak Walaupun Di bolak-balik Dia bergerak Ini ya Ini ya Ini akan kami coba Ini ya Akan kami coba Ini kami Tandai dulu Biar Nanti Dipasang Kelihatan Putihnya ya Yang ini Yang rusak Nanti Sudah kering Baru kita pasang Jadi ini ya Teman-teman Jadi Ada yang Bagus Dan ada yang Rusak Akan kami Pasang Yang putih Tadi ya Dan ini Kami akan Membuat Perbandingan Seperti Tadi Kita Lihat Wah ini Shortnya Kelihatannya Short atau Tidak Kalau dibalik Dibalik Begini Dibalik Coba Lihat Nah Dia kan Tidak Kalau yang Ini ya Plusnya Yang dipindah-pindah Tidak bergerak Berarti ini Yang bagus Seperti ini ya Contoh-contohnya Pengukurannya Jadi ini nanti Tolong Dilihat ya Jangan yang ini ya Gitu ya Nah Kita lihat Yang ini Saya kasih tanda putih Ini ya Jadi Waktu Prop Hitamnya Prop Hitamnya Dipindah-pindah Ke kiri Dan Prop Hitamnya Pindah Gitu ya Dia bergerak Semua Dia Menyimpang Semua Jadi Pedomannya Ini dulu ya Dia bukan Transistor Soalnya Ini ya Dia semacam Dioda Dioda Yang bisa Di Atur-atur Tegangannya Jadi ini Indikasinya Dia seperti itu Jadi yang satu Ini bagus Yang satunya Rusak Yang sudah Dikasih putih Dan untuk Mengujinya Kita akan Memasang kembali Pada modul Yang baik Ini tadi ya Modul Ini tadi Normal Dan kami Akan Memasang Komponen WL Ini yang Rusak Kira-kira Dampaknya Bagaimana Dampaknya Apa yang Terjadi ya Sepertinya Ini sudah Dipasang Yang rusak Tadi Ya Kami akan Mencoba Kira-kira Apa yang Terjadi Modul yang Bagus Dipasang WL Yang rusak Dengan Metode Pengukuran Yang tadi Teman-teman Metode Pengukuran Yang jarumnya Bergerak Berpindah-pindah Walaupun Dipindah-pindah Dia bergerak Semua Pedomannya Itu dulu Kita Solder Kita Solder Semoga Konten ini Bisa Menjadi Referensi Untuk Teman-teman Dalam Pekerjaan Mereparasi Barang-barang Elektronik Karena Power supply Switching Hampir Semua Kontrol Optocoupler Menggunakan WL Ini ya TL431 Ini ya Mungkin Dia punya Kelebihan Dari Komponen-komponen Yang lain Seperti Biasa Groundnya Kita Pasang Dan Kita Ukur Ini ya Teman-teman Kita Lihat Dia Drop Tegangannya Drop Karena WL431 Yang tadi Rusak Yang kita Gunakan Tadi Rusak Teman-teman Jadi Seperti Ini Dan Di pin Optocoupler Juga Akan Drop Itu Karena Sekundernya Drop Gitu ya Teman-teman Jadi Ini bukan Kerusakan Primer Tapi Bukan Kerusakan Pada Circuit Primer Tapi Kerusakan Pada WL431 Oke Teman-teman Semoga Video Kami Kali Ini Bisa Membantu Teman-teman Menjadi Referensi Dalam Melakukan Reparasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.